Hai judulnya Natal bersama Gembala lupa kok sama Gembala saja Natalan enggak sama orang Majus tidak orang Majus tidak hadir pada saat Natal orang Majus hadir minggu depan ya itu betul jadi orang Majus itu ada selisih 8 hari lebih ya kita akan baca dari Lukas 2 ayat 1 sebetulnya sampai 20 tapi minta tolong dibacakan ayat 1 pasal 2 ayat 1 sampai dengan 14 saja Lukas 2 ayat 1 sampai 14 pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kyrenius menjadi wali negeri di Syria maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri demikian juga Yusuf pergi dari kota Nasaret di Galilea ke Judea ke kota Daud yang bernama Bethlehem karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung ketika mereka disitu tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan di darah itu ada gembala-gembala yang tinggal di badang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan lalu kata malaikat itu kepada mereka jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan inilah tandanya bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepadanya Terima kasih Pak Andoko kita akan membahas tentang Natal ya minggu lalu kita sudah belajar bahwa Natal memang bulan Desember meskipun tidak tahu tanggal berapa ya kita sudah belajar cara perhitungnya memang ada beberapa sudut pandang tetapi saya meyakini yang itu ya kalau Bapak-Ibu punya keyakinan yang lain enggak papa enggak bayar kok ya enggak ada masalah tetapi saya paham saya memahami yang itu gitu ya baik lanjut pada bulan Desember sebelum ya sebelum sebelum masehi gitu ya empat tahun sebelum masehi di bulan Desember empat tahun sebelum masehi di bulan Desember jadi Kaisar Gaius Julius Caesar Octavianus itu yang hidup tahun 63 sebelum masehi sampai dengan 14 masehi itu yang memerintah kekaisaran Roma bergelar kaisar Kaisar Octavianus Augustus atau Kaisar Agustus gitu ya gelar lainnya imperator Caesar Divi Filifus Agustus itu gelarnya adalah Kaisar Roma pertama dan salah satu yang paling berpengaruh ya diberi gelar formal sebagai Julius Sang Allah gelarnya itu Allah Divus Julius sebuah frasa latin yang memiliki arti anak Allah atau putra Tuhan jadi putra Tuhan itu bukan Tuhan beranak itu hanya gelar ya Bapak Ibu sama itu semua berlaku sama termasuk Yesus anak Allah itu bukan anaknya Allah dalam arti walat dalam arti Allah beranak tetapi itu gelar ya dan zaman itu umum seperti itu setelah Senat Romawi ya setelah Senat Romawi menetapkan status ilahi untuk Caesar sejak 1 Januari 42 sebelum Masehi ia memerintahkan sebagai penguasa tunggal mulai tahun 27 sebelum Masehi sampai matinya 14 Masehi jadi Kaisar Agustus adalah penguasa tunggal Kaisar inilah yang memberi perintah untuk sensus penduduk seluruh kekaisaran ya jadi Kaisar ini yang memberi perintah untuk sensus penduduk seluruh kekaisaran jadi bukan hanya di di Bethlehem Yerusalem Judea di seluruh kekaisaran harus di sensus tujuannya sensus ada dua yang pertama pengakuan kedaulatan dan yang kedua perpajakan jadi di sensus itu supaya semua penduduk tahu bahwa kotamu kerajaanmu itu tunduk pada Kaisar Roma itu yang pertama yang kedua kamu harus bayar pajak jadi ini masalah penting kalau tidak penting tidak mungkin Yusuf pulang ke Bethlehem Yusuf itu rumahnya di Nasaret ya kampung halamannya Bethlehem jadi dia mudik gitu ya Kaisar inilah yang memberi perintah sensus seluruh kekaisaran saat itu Judea dan sekitarnya masuk wilayah Syria ya Syria 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 itu sama dan Kirenius sebagai wali negerinya sedangkan Herodes yang hidup tahun 31 sebelum Masehi sampai 4 Masehi adalah Raja wilayah Judea bawahan Roma ya jadi jadi begini kekaisaran Roma punya jajahan jajahan itu dibagi provinsi-provinsi salah satunya provinsi Syria provinsi Syria ini terbagi-bagi wilayah lagi salah satunya wilayah Judea Galilea itu dibawah pemerintahan Kirenius ya itu masuk wilayah Syria atau provinsi Syria gitu ya jadi Bapak Ibu Israel itu kecil bagi Roma itu kecamatan istilahnya gitu jangan dibangga-banggain ya itu dusun Galilea itu dusun apalagi Bethlehem gitu ya kalau tidak ada yang mencatat Injil bisa jadi Bethlehem itu tidak ada terkenalnya Bapak Ibu yang membuat Bethlehem terkenalkan Tuhan Yesus itu sebabnya di Palestina sekarang kan Bethlehem itu wilayah Palestina Natal itu paling meriah di Bethlehem karena sosok yang ngetop itu Tuhan Yesus di sana kalau tidak ada Tuhan Yesus tidak ada tidak ada apa-apanya gitu istilahnya ya ya itu sepintas tentang latar belakang Natal ya jadi dari data sejarah ini di jadi ya dari data sejarah ini di perkirakan Yesus lahir antara tahun 6 sampai 4 sebelum Masehi ya jadi sebelum Herodes meninggal Bapak Ibu kita belajar ini bukan hanya belajar sejarah ya meskipun sejarahnya ada ini membuktikan bahwa kelahiran Yesus itu fakta ya kita tidak belajar sejarahnya kita bahkan tidak mau belajar terlalu ya tentang jati diri Tuhan karena yang namanya Tuhan itu misteri ya jadi seandainya ada perbedaan pendapat harus dimaklumi gak usah ribut gak usah kontok-kontokan gak usah mencesat bidatkan kenapa? karena yang namanya Tuhan itu memang misteri Allah itu misteri Tuhan Yesus misteri juga karena 2000 tahun yang lalu ya 2000 tahun yang lalu Majapahit aja belum aja buruh budur aja belum jadi iya kan jadi 2000 tahun yang lalu Pulau Jawa masih mungkin siapa penduduknya gak tahu Aji Soko mungkin siapa Pak Aji Soko ya cari sendiri lah Hono Coroko itu dari mana masih masih penuh mitos jadi bukan itu yang utama dalam belajar firman Tuhan kita belajar mengenal pikiran dan kehendaknya dan apa yang diajarkannya supaya bisa kita hidupi itu nomor satu tentang jati diri Tuhan Yesus kita belajar juga tetapi gak usah ribut gak usah jadikan polemik ya begitu Bapak Ibu selanjutnya Yusuf keturunan Daud suku Yehuda betul ya Daud suku Yehuda tetapi Yusuf sudah tidak tinggal di tanah kesukuan dia tidak tinggal di tanah Yudea ya tanah Yudea tanah Benyamin tanah Efraim itu semua kan sudah dibagi-bagi di zaman Musa nah Yusuf orang Yahudi keturunan Daud tidak tinggal di Bethlehem tidak tinggal di Yerusalem tapi dia tinggal di Galilea jadi dia jauh di utara ya Yusuf keturunan Daud suku Yehuda tetapi tidak tinggal di tanah kesukuannya yang sudah dibagikan Musa dia tinggal di Nasaret ya wilayah Galilea kotanya Nasaret kotanya itu namanya Nasaret wilayah Galilea sehingga Yusuf harus pulang ke Bethlehem kota leluhurnya untuk ikut didaftar bersama Maria tunangannya yang sedang mengandung ya jadi dia pulang Bapak Ibu mudik mau tidak mau wajib karena ini ketentuan pemerintah dia harus mendaftarkan diri ya sebagai keturunan Daud sesampai di Bethlehem sesampai di Bethlehem Maria melahirkan di sebuah tempat darurat karena tidak ada ruang untuk menginap ya aneh ya itu kota leluhurnya Yusuf tapi tidak ada tempat untuk menginap seharusnya namanya kota leluhur kan banyak saudara kongco emak empek harusnya ada kan ini kok tidak ada atau karena miskin sehingga ada yang menerima sok tidak kenal bisa jadi dikatakan Alkitab jelas tidak ada tempat untuk menginap tidak ada penginapan bisa jadi memang tidak punya duit bisa jadi ya jadi Maria melahirkan di sebuah tempat darurat karena tidak ada ruang untuk menginap tampaknya sebagai keluarga miskin tidak ada saudara atau kenalan yang menampungnya penginapan penuh atau memang tidak punya duit persalinan terjadi di sebuah tempat dekat dengan padang rumput penggembalaan ya jadi persalinan bayi Yesus terjadi di sebuah tempat yang dekat dengan padang rumput penggembalaan yang menurut tradisi kandang untuk mempersiapkan korban di luar Yerusalem jadi begini ini Yerusalem apa ini Israel ya ini ini Yerusalem Bethlehem kalau tidak salah itu di sini Bethlehem ini Bethlehem ini Yerusalem ini Bethlehem ya jadi di antara Yerusalem dan Bethlehem ini ada tempat ini padang rumput penggembalaan mungkin di sekitar sini ya gitu ya ini tempatnya persalinan terjadi di sebuah tempat dekat padang rumput penggembalaan yang menurut tradisi kandang ya menurut tradisi tempat itu adalah kandang untuk mempersiapkan korban di luar Yerusalem baik Allah ada di Yerusalem Bapak Ibu di kota Yerusalem tidak ada ternak ternak untuk persiapan ibadah korban di baik Allah semua disediakan di luar sini di padang penggembalaan dekat jadi di padang mereka merumput kalau malem mereka masuk kandangnya dekat ya jadi kalau suatu waktu butuh penyembelihan domba lembu ya tinggalkan ambil di luar Yerusalem dekat antara Bethlehem dan Yerusalem itu 9 km nah kandang itu diantaranya gitu ya kandang ini disebut Migdal Eder atau Menara Eder Migdal Eder jadi jangan dibayangkan kan selama ini banyak orang berpikir kandang kandang itu seperti kandangnya orang desa di Indonesia gedekan gitu ya bukan ya banyak juga yang berpikir di gua cave gua jadi ada gunung ada gua nya gitu bukan juga ya tetapi Migdal Eder bisa dimunculkan Yemima ya jadi bentuknya seperti itu bentuknya kayak menara menara domba Migdal Eder gitu ya jadi Migdal Eder menara Eder menara kawanan domba sebutannya Tower of the flock dalam bahasa Inggris adalah suatu tempat atau bangunan di dekat Bethlehem Efratah tidak jauh dari Yerusalem menara ini pada abad-abad pertama Masehi adalah suatu tempat khusus untuk mengurung domba-domba yang kelak akan dipilih jadi korban di baik Allah jadi ini tempat khusus penyimpanan domba untuk korban di baik Allah tidak ada maksud lain ya jadi kalau Yesus dilahirkan di sana itu sesuai nubuatan nubuatannya dimana kita buka yuk Mika 4 ayat 8 Mika 4 ayat 8 dan engkau hai menara kawanan domba hai bukit putri Sion kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri Yerusalem perhatikan ini hai engkau menara kawanan domba menara kawanan domba jelas ya hai engkau migdal eder hai bukit putri Sion itu maksudnya merujuk Yerusalem kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dulu pemerintahan yang kapan yang dulu yang lampau kerajaan atas putri Yerusalem kerajaan atas Yerusalem akan dikembalikan istilahnya gitu perhatikan ini dan engkau hai menara kawanan domba migdal eder hai putri Sion hai bukit putri Sion kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu ya perhatikan kata kepadamu akan datang dan kembali pemerintahan yang dahulu nanti kita bahas ini langsung aja ya dituliskan kepadamu akan datang jadi kata kepadamu itu sama dengan menuju umat yang digambarkan sebagai kawanan domba ini berarti mesias akan menuju itu bukan berasal bukan berasal paham ya begini hai migdal eder hai migdal eder migdal eder akan datang kepadamu yang pemerintahnya sejak dulu kalah akan datang kembali kepadamu asalnya berarti bukan dari sini berarti dari tempat lain menuju ke migdal eder halo paham kita lanjut supaya tidak bingung ya ini kan Mika 4 ayat 8 nangkanya kalau orang baca harus selalu konteks jangan cuma satu ayat baca Mika 5 ayat 1 Mika 5 ayat 1 supaya supaya menyambung pengertiannya ayo Mika 4 ayat 8 dan dan engkau hai menara kawanan domba hai bukit putri sion kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas putri sion Mika 5 ayat 1 tetapi tetapi engkau hai bet leheb efratah hai yang terkecil diantara kaum-kaum Yehuda daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak berubah kala sejak dahulu kala perhatikan seorang yang akan memerintah Israel seorang ini orang bukan yang lain ya kalimat kepadamu akan datang menunjuk pribadi yang permulaannya sejak perubah kala bergerak dari pemerintahan yang dahulu telah ada dan dan akan kembali hadir memerintah Israel umatnya dan kehadirannya ditandai di menara kawanan domba di Bethlehem jelas Bapak Ibu ini bukan ngomong ini sebetulnya ngomong seseorang ngomong pribadi tidak mungkin yang lain ya seseorang ini pemerintahnya purba kala sudah sejak dulu kala dia hadir dia hadir bagi umatnya Israel lahir di menara kawanan domba di Bethlehem jelas banget loh nubuatan ini ya keyakinan lukas dengan ayat nubuatan di Mika 4 ayat 8 dengan menyebutkan kata palungan keyakinan lukas bahwa Mika 4 ayat 8 dan Mika 5 ayat 1 adalah nubuatan bagi Yesus dengan dia menyebutkan bahwa Yesus lahir di palungan ya sebagai tempat kelahirannya palungan itu tempat makan hewan Bapak Ibu jadi Mika 4 ayat 8 menubuatkan dia lahir di menara kawanan domba lukas mengatakan Yesus lahir di palungan ini kelop lukas menyebut Yesus lahir di situ mesias lahir di situ pemerintahan yang pemerintahannya yang sejak dulu kala itu dia hadir di situ ya begini cara cara penafsiran kuno kita tidak mau percaya jadi prakistensi Yesus itu nyata bagi lukas ya perkara kita sekarang meragukan implisit kabur tidak ada masalah terserah tetapi lukas meyakini itu bahwa dia yang lahir di palungan adalah sosok yang memerintah sejak dulu kala tuh ya Bethlehem adalah kota Daud ya Bethlehem adalah kota Daud saat dia jadi gembala ya Bethlehem itu kota Daud kotanya Daud pada saat dia jadi gembala Yerusalem adalah kota Daud saat Daud jadi raja kita baca yuk 2 Samuel 5 ayat 7 2 Samuel 5 ayat 7 2 Samuel 5 ayat 7 tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion yaitu kota Daud asalnya Daud dari Bethlehem ya pada saat Daud jadi gembala itu dia di Bethlehem kemudian dia merebut Yerusalem kotanya orang Yebus dia merebut Yerusalem baru dia jadi raja ini maksudnya Bapak Ibu menjelaskan posisi Yesus yang harus berjuang dulu ya berjuang dulu seperti Daud berjuang menjadi gembala melalui proses ya sebelum akhirnya dimuliakan itu maksudnya di padang rumput penggembalaan malekat menyampaikan pesan kepada para gembala di padang rumput penggembalaan ya tadi kan di dekat situ ada padang rumput penggembalaan di padang rumput malekat menyampaikan pesan pada para gembala jangan takut sebab sesungguhnya aku telah memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud telah lahir bagimu juru selamat hari ini telah lahir bagimu juru selamat jadi Yesus disebut juru selamat saat setelah kelahiran sebelumnya jika memang ada pra eksistensinya itu tidak disebut juru selamat jadi juru selamat itu hari lahir begitu dia lahir disebut juru selamat yaitu Kristus yang diurapi Mesias Tuhan di kota Daud ya Mesias itu dipandang sebagai Tuhan majikan oleh orang Israel gitu ya bedakan bukan Allah Elyon ya Tuhan Kristus itu utusan Allah ya itu Tuhan orang Israel tuannya umat Israel Allah Allah nya umat Israel Elyon Allah Yahweh ini yang lahir utusannya yang diurapi gitu ya bukan Allah Bapaknya kalau Allah Bapak dikatakan diurapi pertanyaannya siapa yang mengurapi Allah Bapak itu juga paling mentok paling tinggi paham ya jadi Yesus anak Allah gitu ya juru selamat lahir di kota Daud inilah yang diurapi inilah Mesias inilah tandanya bagi kamu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di atas dan terbaring di dalam palungan bukan baby box ya palungan tempat makannya Mbak Halo Bapak Ibu ini penting sebutnya poin-poin ini penting dikisahkan kemudian tampaklah bersama-sama malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya perhatikan kalimat ini penting kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi ini sebetulnya menggugurkan apa yang dipahami orang Sabelian Bapak Yesus Yesus ya Bapak Bapak ya Roh Kudus jadi satu yang dipikir oleh orang Sabelian itu satu satu menyamar menjadi tiga oknum berperan tiga oknum Bapak jadi Bapak saat di surga jadi anak namanya Yesus kembali di surga turun lagi jadi Roh Kudus itu Sabelian wira-wiri tidak seperti itu dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi sedangkan Yesus sudah lahir kalau malekat ngomong Bapak di tempat maha tinggi berarti yang Yesus yang dibawah ini bukan yang maha tinggi kan lalu orang Kristen itu kadang-kadang mikir begini tidak mampu makanya diejek sama orang sebelah jadi Allah yang maha tinggi itu yang maha gitu ya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi jadi Allahnya saat itu ada di tempat yang maha tinggi Yesusnya di bumi itu bukan Allah yang maha tinggi tetapi utusannya gitu ya damai sejahtera di bumi diantara manusia yang berkenan kepadanya pujian malekat ditujukan kepada Allah ya jadi pujian malekat itu ditujukan kepada Allah yang maha tinggi di tempat yang tinggi sekaligus penghormatan kepada bayi yang dilahirkan jadi pujian itu bukan hanya untuk Allah yang maha tinggi tetapi untuk Yesus juga yang dilahirkan Pak ayatnya tidak ada ada kalau mau baca dengan komplit ya kita bandingkan sekarang Ibrani 1 ayat 5 sampai 6 Ibrani 1 ayat 5 sampai 6 karena kepada siapakah diantara malekat-malekat itu pernah ia katakan anakku engkau engkau telah kuperanakan pada hari ini dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia ia berkata semua malekat Allah harus menyembah dia kembalikan ke ayat yang tadi ayat 5 karena kepada siapakah diantara malekat-malekat itu pernah ia katakan anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini berarti hari Natal ini ngomong tentang peristiwa tahun 4 sebelum Masehi ya anakku engkau kuperanakan pada hari ini 4 sebelum Masehi maksudnya dan aku akan menjadi bapaknya jelas kan aku akan menjadi bapaknya anak yang lahir di palungan itu dan ia akan menjadi anakku jelas jadi bukan satu orang bukan satu oknum ada Allah yang maha tinggi ada Yesus yang di palungan dia dikatakan ia akan menjadi ia akan menjadi anakku diadopsi oleh bapak diambil anak oleh bapak bukan Allah melahirkan anak seperti ibu melahirkan bayi tidak ia akan menjadi anakku diangkat lanjut ayat berikutnya dan ketika ia membawa pulang dan ketika ia membawa pulang dan ketika ia membawa pulang ketika ia Allah membawa anaknya yang sulung ke dunia ya berarti saat Natal itu ya ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia jadi kalau orang Kristen menyembah Yesus juga tidak salah karena malaikat saja disuruh menyembah dia paham ya paham ya Yesus memang mengajar kita menyembah Allah Bapak kami yang di surga dikuduskanlah itu betul tidak salah tetapi penyembahan terhadap Yesus itu juga tidak salah karena apa? karena bapak dan anak satu satu penggembalaan satu tujuan penghormatan kepada Allah itu mutlak penyembahan kepada Allah itu mutlak yang terbaik tetapi penyembahan kepada sosok yang diutus itu lebih bisa dipahami sebagai bentuk penghormatan jadi jangan salah Bapak Ibu penyembahannya terhadap Bapak penyembahannya kepada Bapak penghormatannya kepada Yesus anaknya kalau mau dikatakan sama-sama penyembahan boleh tetapi penyembahan kelas 2 istilahnya seperti itu dan ini dipahami orang-orang saat itu tidak menyamakan antara Yesus dengan Bapak tidak penyembahannya pun berbeda gitu ya Mereka pujian malekat ditujukan kepada Allah sekaligus penghormatan kepada bayi yang dilahirkan ini merayakan karya keselamatan yang sedang diadakan oleh Allah saat itu disebut jaman anugerah Bapak Ibu karena karya keselamatan diadakan saat Yesus lahir Sebelum Yesus lahir itu bukan karya keselamatan Meskipun orang Islam memaknai keluar dari Mesir Masuk ke tanah perjanjian Itu disebut keselamatan Tapi bukan itu yang sesungguhnya Itu hanya gambaran Jadi keselamatan yang benar memang diadakan oleh Allah Saat Yesus lahir ke dunia Kata-kata berkat Damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Kata-kata berkat ini berarti bukan untuk semua orang Bapak Ibu Pada saat Yesus lahir Malekat mengucapkan kata-kata berkat Damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Bukan untuk semua orang Dikatakan kepada apa? Manusia yang berkenan Apa maksudnya berkenan? Ini berarti kehadiran bayi Yesus akan mendatangkan Tidak damai sejahtera bagi orang yang tidak berkenan Saya ulangi Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya Ini berarti damai sejahtera itu hanya bisa dirasakan untuk orang yang berkenan Bukan untuk yang tidak berkenan Kata berkenan itu Iudokias Iudokias Berarti apa yang menyenangkan Allah Berkenan itu berarti menyenangkan Allah Itu berarti apa? Damai sejahtera Suka cita Bagi yang bersedia menyenangkan Allah Damai sejahtera yang diucapkan malekat Untuk manusia yang berkenan Itu maksudnya yang mau menyenangkan Allah Bukan untuk yang tidak mau menyenangkan Allah Bagi orang yang tidak mau menyenangkan Allah Tidak ada damai sejahtera Dia pala pusing Kehadiran Yesus di dunia Untuk orang yang tidak mau menyenangkan Allah Itu malah membuat pusing Kenapa? Dari kehadiran Yesus lah Akan terbukti Orang-orang yang tidak mengasih Allah Berbeda modelnya Berbeda karakternya dengan Yesus Yesus ini pembuktian Ada orang yang mengasih Allah Dan ada orang yang tidak mengasih Allah Itu maksudnya Jadi kehadiran Yesus itu membuat damai sejahtera Bagi orang yang juga mau menyenangkan Allah Menurut sama Allah Tapi bagi orang yang cuek Sesuka sendiri Itu tambah pusing Kenapa? Ketahuan salahnya dimana? Ada pembanding Halo? Paham Bapak Ibu? Bisa dipahami ya? Eudokias Berarti apa yang menyenangkan Allah Suka cita bagi yang bersedia menyenangkan hati Allah Bukan bagi orang yang hidup menyenangkan diri sendiri Untuk orang yang hidup menyenangkan diri sendiri Kehadiran Yesus, kelahiran Yesus Itu mendatangkan tidak damai sejahtera Kenapa? Ketahuan busuknya Ketahuan bejatnya Ini loh pembandingnya datang Itu loh Bapak Ibu Jadi jangan ngomong Kalau Natal Kesukaan seluruh bumi Eh belum tentu Bagi mereka yang tidak mau sungguh-sungguh Tidak ada kesukaan Kalau mengerti loh ya Tetapi kan banyak gereja-gereja yang Wah ini kesukaan buat seluruh bumi Siapapun Kalau hanya dilihat dari penebusan Ya seluruh bumi bersuka Karena semua ditebus Tetapi kalau dia Dia hadir sebagai terang Maka yang gelap ketahuan Kalau dia hadir sebagai terang Maka yang gelap ketahuan Ini loh gelap Ini tidak benar gelap Ini loh terang Ini yang benar Nah itu maksudnya Itu sebetulnya arti salam malekat untuk manusia Damai sejahtera bagimu Damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang Berkenan Kalau yang tidak berkenan Harusnya dia berjaga-jaga Harusnya dia waspada Karena penghakiman telah Tiba Terang itu sudah datang Kamu dalam masalah Karena hidupmu gelap Itu maksudnya Pernyataan malekat ini Sudah merupakan tanda-tanda Bahwa Injil bukan kabar baik Menurut manusia Injil kabar baik Bagi yang mau masuk Dalam rencana Allah Bagi yang tidak mau masuk Dalam rencana Allah Injil bukan kabar baik Itu pembuktian Bagi orang berdosa Yang tidak mau bertobat Pembuktian Bahwa kamu layak binasa Istilahnya begitu Halo Jadi untuk merayakan Natal Sebetulnya ya hati-hati loh Bapak Ibu Karena kabarnya malekat seperti itu Kotbah di hari Natal kan malekat Malekat yang kotbah Damil syastra bagimu Bagi kamu yang mau Berkenan Yang tidak mau berkenan Waspadalah Kan gitu Kamu bakal habis Sebetulnya itu Oke Ada beberapa poin Ya ini Ini kisah kelahiran Yesus Di hari Natal Hari Natal ya Hari kelahirannya Orang Majus bukan hari Natal Orang Majus itu hari setelah hari Natal Kira-kira delapan hari setelah hari Natal Baru orang Majus datang Jadi hari Natal itu hari Dimana Yesus lahir di Migdal Eder itu loh Itu hanya gembala yang datang Ada beberapa poin dari kisah ini Yang pertama Yesus hadir di dunia Di kandang domba Yang sedang dipersiapkan Untuk dikorbankan Ini disajikan penulis Ya disajikan oleh Kitab Lukas Untuk menyatakan nubuat Yang harus digenapinya Sebagai anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Jadi dia lahir dari Perawan Dia datang ke Bethlehem Dia lahir di Migdal Eder Ini dalam Ini dalam Pandangan orang-orang yang Mengetahui Peristiwa ini Ini meneguhkan Bahwa Yesus memang lahir untuk Menebus dosa Itu sebabnya Yohanes membaptis Mengatakan Yohanes 1 ayat 29 Silahkan Yohanes 1 ayat 29 Yohanes 1 ayat 29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus Datang kepadanya Dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Dari mana Yohanes tahu Dari nubuatan yang diterima Bapaknya Dari Nubuatan yang diterima Maria Dari Pesan-pesan malaikat Dari Kedatangan Yesus Di Migdal Eder Kok aneh ya Ada yang lahir di Migdal Eder Padahal ini tempat untuk dikorbankan Jadi Yesus itu sudah dinubuatkan Ini loh tempatmu Gitu ya Yesus hadir mendatangkan damai sejahtera Bagi yang berkenan Berkenan harus dipahami sebagai Yesus berkenan bagi Bapak Saya ulangi Yesus hadir mendatangkan damai sejahtera Bagi yang berkenan Berkenan yang dimaksud Ya berkenan seperti Yesus Berkenan di hadapan Bapak Berbagilah bagi Kamu manusia Yang berkenan Berkenannya seperti apa Seperti Yesus Seperti Yesus berkenan di Hadapan Bapak Begitulah mereka Penuh Damai sejahtera Jika mau Hidup seperti Yesus hidup Jadi damai sejahtera yang diberikan malekat Yang dikatakan malekat Itu bukan untuk semua orang Tetapi bagi mereka yang mengikuti Jejaknya Yaitu bagi mereka yang mau berkorban Bagi sesama Yesus datang ke Migdal Eder Tujuannya mau berkorban Dia berempati kepada sesamanya Termasuk masyarakat miskin Orang-orang terpinggirkan Yesus kan itu Pelayanan Yesus kan itu Hadir melayani sesama Menolong yang terpinggirkan Menolong yang sakit Dan rela mengorbankan dirinya Orang kayak begini loh Yang berkenan di hati Bapak Teguran buat kita Bapak Ibu Kalau kita belum mau Menjadi seperti Yesus Dalam hal itu Jangan merasa penuh Damai sejahtera Seharusnya kita waspada Damai sejahtera yang diberikan Damai sejahtera yang diberikan Allah Yang disampaikan malekat Kepada manusia Bagi orang-orang yang mau berkorban Seperti Yesus Berempati kepada sesamanya Seperti Yesus Mau mendukung yang miskin Yang lemah Yang terpinggirkan Seperti Yesus Tidak menjauhi pemungu cukai Tidak menjauhi pelacur Tidak menjauhi orang sakit kusta Malah Yesus Meng-empowering Menyemangati mereka Orang-orang seperti Yesus inilah Damai sejahtera malekat ditujukan Jadi kalau kita belum punya Seperti itu Bapak Ibu Jangan merasa damai sejahtera Sebaiknya kita gelisah Sebaiknya kita berpikir Kapan aku harus berubah Harusnya berpikir Kok Natal tambah berat Pak Ya memang kenyataannya seperti itu Kalau mau dibedah Kalau mau didalami Ini berarti Bapak Ibu Menjadi pertentangan Bagi orang-orang yang tidak mau hidup Seperti Yesus Orang-orang egois Materialis Orang-orang yang menganggap Orang miskin Itu berdosa Kena kutuk Ini akan menjadi pertentangan Bisa dipahami Bapak Ibu Betapa Betapa garis tegas ini Tuhan Tuhan nyatakan gitu ya Sebetulnya pesan Natan adalah Allah ingin manusia memiliki kasih bagi sesamanya Seperti karakternya yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Sebab Allah mengasih semua manusia Tanpa melihat kaya atau miskin Terhormat atau hina Sehat atau sakit Sehat atau sakit itu sehat Jasmani dan rohani loh Bagaimana sikap kita terhadap Orang-orang Homoseksual Lesbian Transgender Banci Kita menjauhi Jijik Memusuhi Atau kita merangkul Kita tahu Sikap mereka Praktek mereka berdosa Tetapi jangan musuhin Orang-orang yang sedang sakit itu Orang Kristen kadang-kadang Menjauhi mereka kan Menjauhi pelacur Menjauhi orang miskin Menjauhi Orang-orang yang bermasalah Padahal Yesus hadir untuk mereka Halo Mau bertobat Bapak-Ibu Ayo Ubah hati kita Kita sendiri yang punya Sikap Untuk memilih Aku mau Seperti Yesus Itu poin pertama Poin kedua Yesus hadir di dunia Di kelas bawah Dia enggak lahir di hotel Atau rumah sakit Bintang lima Tetapi Yesus hadir di dunia Di kelas bawah Di migdal eder Di tempatnya domba Yesus hadir ke dunia Di tengah gembala Situasi kondisi yang sulit Dan menderita Bagi kebanyakan orang saat itu Desember itu musim dingin Seharusnya tidak ada gembala di sana Tetapi kalau sampai ada Berarti mereka kedinginan Mau enggak mau Mereka harus bekerja Karena mereka membutuhkan Secara tradisi Bapak-Ibu Ini menunjukkan kerelaannya Kerelaan Yesus Turun tahta pemerintahan Sejak purubakalah Untuk melayani sebagai Hambah Secara tradisi Preeksistensi Berarti Yesus ini Turun tahta Dari pemerintahannya Yang sejak dulu kala Menjadi manusia Bahkan menjadi hamba Betul? Halo Allah sedang mengirim guru dan teladan hidup Agar setiap orang rela menjadi hamba Untuk sesamanya Ini itu maksudnya Melayani Adalah ajaran yang dibawanya Melayani Sesama Meskipun dia yang maha tinggi Meskipun dia yang tinggi Yang maha tinggi Yang maha tinggi itu Allah Meskipun dia yang memiliki Pemerintahan Mandataris Allah yang maha tinggi Dia rela turun ke dunia Menjadi hamba Untuk melayani Ini pesannya Coba kita baca yuk Di Lukas 22 Ayat 24 sampai 26 Lukas 22 Ayat 24 sampai 26 Terjadilah juga Pertengkaran diantara Murid-murid Yesus Siapakah yang dapat Dianggap terbesar Diantara mereka Yesus berkata kepada mereka Raja-raja Bangsa-bangsa Memerintah rakyat mereka Dan orang-orang Yang menjalankan kuasa Atas mereka Disebut pelindung-pelindung Tetapi kamu Tidaklah demikian Melainkan yang terbesar Diantara kamu Hendaklah menjadi Sebagai yang paling muda Dan pemimpin Sebagai pelayan Oke Jadi Bapak Ibu Konsep Yesus Menjadi pemimpin Itu harus menjadi Pelayan Dia yang Memerintah Sejak Purbakala Rela menjadi hamba Itu untuk Melayani Sesama manusia Demikianlah kita Murid-muridnya Harus melayani Sesama manusia Jangan malu Menjadi hamba Yesus saja Tidak malu kok Jadi tujuannya itu Manusia itu Saling mengasihi Punya empati Saling melayani Nah kalau orang Bisa seperti ini Bapak itu Bumi ini Damai sejahtera Kenapa tidak ada Damai sejahtera Karena orang tidak Mau seperti ini Semua Kepingin jadi yang Apa Teratas Konsep teratas Dunia Itu tidak mau Turun dari tahta Konsep teratas Di dunia Yang dibawah Harus melayani Yang atas Itu Itu yang membuat Ribut kan Karena semua Berebut di posisi atas Yesus rela Menjadi hamba Melayani Sesamanya Itu ajarannya Lahirnya Lahir di kandang domba Lahir ya di palungan Itu teladan Dan dalam hidupnya Yesus pun mengajarkan Jadilah hamba Kalau kamu mau yang terbesar Di kerajaan sorga Jadilah yang terkecil Itu pengajaran Yesus Bapak Ibu Tidak merasa diri nomor satu Tidak merasa diri sambuan Harus dilayani Harus dilateni Halo Tapi Bapak Ibu Ayo kita berpikir Kritis sekarang ya Tapi pesan ini Tidak terlalu berarti Bapak Ibu Jika Yesus Tidak memiliki Pre-existensi Pesan ini Tidak terlalu berarti Jika Yesus Tidak memiliki Pre-existensi Kalau Yesus tidak punya Tahta pemerintahan Sejak zaman Purubakala Pesan menjadi hamba Ini tidak ada artinya Ngerti maksudnya Kalau Yesus tidak punya Tahta sejak Purubakala Lahir di kandang domba Ini tidak ada artinya Memang dia orang miskin kok Seperti asumsi orang Yahudi Dia hanya sekedar Anak tukang kayu Ini memang anak orang melarat Tidak ada artinya Lahir di kandang domba Itu bukan bentuk Keteladanan Memang pantas Dia lahir di kandang domba Anaknya orang miskin kok Tidak punya duit kok Peristiwa lahir di kandang domba Peristiwa lahir menjadi manusia Peristiwa lahir menjadi hamba Itu bermakna Jika Yesus sebelumnya Sudah bertata Itu tradisi mereka Sebab jika tidak demikian Bapak Ibu Ya lebih Lebih berarti Paulus Paulus itu Orang Farisi Sanhedrin Warga negara Roma Rela meninggalkan itu semua Demi melayani Jiwa-jiwa Iya kan Paulus orang Farisi Anggota Sanhedrin Berarti orang kaya Disubsidi pemerintah Anak pedagang tenda Dari sononya sudah kaya Melepaskan semua itu Melayani Itu turun Kalau Yesus dari tukang kayu Anak tukang kayu Orang miskin Lahir di kandang domba Itu tidak ada turunnya Memang segitu Ukurannya Paham maksudnya ya Ini pola pikir kritisnya Seperti itu Apakah Yesus Seperti itu Tidak Tidak Menurut tradisi Menurut tradisi Dipahami Yesus Punya Praeksistensi Eksistensi Memerintah Sebagai Pemerintah Sejak dulu kalah Sejak purba kalah Dia yang Ingin dikudeta oleh Lucifer Lah kalau Yesus tidak memerintah Tidak punya pemerintahan sebelumnya Yang mau dikudeta Lucifer siapa? Bapak Ya tidak mungkin Bapak tidak kelihatan Ya jadi belajar itu harus begini Bapak Ibu Bagaimana jika begini Bagaimana jika begitu Bagaimana jika tidak seperti ini Kalau Yesus tidak punya praeksistensi Dia tidak bisa Mengatakan dirinya Rela jadi manusia Dan rela jadi hamba Tidak bisa Dan apa yang diajarkan Yesus Untuk manusia menjadi hamba Melayani sesamanya Ya itu kurang greget Karena memang dia dari orang miskin Tetap miskin Mengajar orang miskin Setia kawan pada orang miskin Kan begitu Halo Tolong Berpikir yang kritis Jadi menafsir sesuatu Bapak Ibu Tidak boleh hanya dari Bahasa asli Artinya apa Dan ditafsirkan begini begitu Kita juga harus bisa menafsir Dari sebuah narasi Kita harus bisa menafsir Dari sebuah konteks Amin 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 Kenapa Pak David kok Sengotot ini Saya tidak ngotot Saya cuma Menyampaikan Sudut pandang yang lain Menafsir secara Konteks nubuat Konteks budaya Tradisi keyakinan Perkara di zaman modern Kita tidak mau meyakini Membuatan perjanjian lama Ya terserah Atau mengotak Atau mengotak adik Dengan Dengan cara yang lain Sehingga muncul Penafsiran lain Tidak apa-apa Itu bebas-bebas saja Tetapi saya harus menunjukkan Tafsiran-tafsiran yang ada Terutama Secara Biblika Secara Secara Biblika Sesuai zaman itu Mereka menafsirkan Seperti apa Ya seperti ini Amin Bapak Ibu Bisa dipahami ya Jelas ya Oke sebelum masuk Tanya jawab